Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my youtube channel Happy eating, happy cooking, eat well So guys, ini dia daun singkong yang udah aku awetin Yang kemarin aku bikin videonya Kalau yang belum nonton, klik link di atas ya Ini aku mau masak daun singkong di santan Jadi aku mau ambil aja buat dimasak Praktis banget karena udah direbus dulu sebelumnya Jadi tinggal dipotong-potong langsung kayak gini Buat yang lagi nonton video aku Jangan lupa like, komen, dan share ya Kalau kalian suka, jangan lupa subscribe juga Biar aku tambah semangat bikin videonya Jadi kalau untuk ditumis atau dibikin sayur Biasanya aku memang potong-potong kecil kayak gini dulu Biar gampang buat dimakannya nanti Langsung aja sekarang kita bikin bumbunya Siapin bawang merah Sekitar 6 siung bawang merah 2 siung bawang putih 2 kemiri 1 ruas kunyit Dan setengah ruas cahaya Aku langsung blender Dan ternyata kelupan Harus pakai ketumbar Jadi masukin aja kita blender lagi ya Pokoknya resep jelasnya kalian cek di kolom deskripsi ya Nah ini udah halus Kita akan tumis aja langsung Panaskan sedikit minyak Dan tuang aja bumbunya Masukkan juga 3 irisan lengkuas 2 daun salam Dan 1 batang serai Di oseng-oseng bersama dengan bumbunya ya Diaduk sampai rata Masukkan juga sekitar 2 ruas jari gula merah Ditumis barengan sama bumbunya Tumis sampai tanak Harum dan matang ya Selanjutnya setelah bumbunya matang Atau tanak Siapkan 500 ml air Atau sesuaikan dengan selera kalian ya Mau berapa banyak airnya Ini sih aku kira-kira aja Sekalian bertingin sisa-sisa bumbu yang ada di blender Masukkan juga garam Sekitar 3 sendok teh Menyedap rasa Juga roiko pastinya Aku tambahin juga lada Karena biar ada anget-angetnya sedikit Karena ini aku nggak pakai cabai sama sekali Biar bisa dimakan buat anak-anak juga Kalau kalian mau pakai cabai juga boleh di blender langsung Atau dicemplungin cabainya langsung Juga boleh Biar tambah ada pedas-pedasnya Langsung aja dimasukin Daun singkongnya kayak gini Diaduk-aduk Sampai dia mendidih ya airnya ya Setelah mendidih Masukkan santan Disini aku pakai santan instan aja 1 pcs atau sekitar 65 ml Kalau teman-teman mau pakai santan kelapa asli juga boleh ya Bisa pakai sekitar setengah butir kelapa lah ya Cuman aku pengen simple Praktis Sudah pakai instan aja deh Ini rasanya juga masih enak Masih mantep Kalian cobain sendiri deh Oke setelah santan masuk Ini harus diaduk terus ya teman-teman Selanjutnya aku mau pakaiin Udang kecil-kecil ini Biar tambah sedap Teman-teman juga bisa pakai Udang kecil kayak gini Atau mau pakai teri juga boleh Atau dicampurin pakai tempe goreng juga boleh Tahu Campuran apapun itu boleh ya Itu masuk aja Enak juga kok Wah ini wangi banget sih teman-teman Nih tuh Si daun singkongnya Karena udah direbus sebelumnya Ini tinggal pematangan aja Ini udah lembut banget Wangi banget Mantep Rasanya juga enak Burih ya Burih tapi ada manis-manisnya Yang pasti si kecil bisa makan Dan untuk orang tuanya Bisa ditambahin sambal terhasil lagi deh Selamat mencoba ya teman-teman Kalau kalian suka sama videonya Jangan lupa like, komen, dan share Jangan lupa subscribe juga channel aku Biar tambah semangat bikin videonya Jangan lupa subscribe cho kênh La La School Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Terima kasih telah menonton!